Hi everyone, welcome back to Play Cinema Channel Wah, gak kerasa 2021 udah mau habis aja nih Yuk yuk, kerja yuk Kumpulkan lembaran Soekarno yang banyak Soalnya kalau luka hati, sakit hati, sama patah hati Gak bisa ditanggung BBCS Puji syukur juga sekarang kegiatan bisa kembali normal lagi Buat kalian, stay healthy Jangan lupa pakai masker kalau Mba Yanni cukup di rumah pakai daster Sambil merekap alur cerita film yang berjudul Peach Dragon yang rilis tahun 2016 Film ini menceritakan seorang anak yang memiliki ibu syukur naga Loh, kok bisa sih? Dari mana ceritanya anak manusia memiliki ibu syukur naga? Penasaran? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Let's go! Pada tahun 1977, Pete Hillley, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun Berada dalam perjalanan bersama kedua orang tuanya dengan mengendari mobil Awalnya perjalanan itu lancar-lancar saja Tapi tiba-tiba dari sebelah kanan muncul seekor rusa Ayah Pete berusaha untuk menghindar Tapi naas, kedua orang tuanya Pete harus tewas dalam kecelakaan tersebut Pete yang kini sendirian mulai mengemasi barang-barangnya lalu masuk ke dalam hutan Mendengar ada suara hewan buas yang ternyata itu adalah serigala Pete berusaha lari tapi karena bingung mau kemana, dia pun lari ke dalam hutan Dia sempat terkepung oleh kawanan serigala tersebut Tapi seekor naga hijau datang membuat kawanan serigala itu kabur ketakutan Pete kira dia akan dimakan oleh si naga Tapi si naga malam mengulurkan tangannya tanda dia ingin berkenalan Karena tidak tahu harus kemana lagi Pete pun pergi bersama naga tersebut lalu memulai kehidupan yang baru Singkat waktu, 6 tahun kemudian Terlihat orang-orang sibuk mengumpulkan kayu hasil menebang di hutan dengan Jack sebagai kepala gudang tersebut Di tempat lain ada Tuan Miekem, seorang pengrajin kayu yang sedang berkumpul bersama anak-anak Di sana dia menceritakan kisah dirinya yang pernah melihat seekor naga di hutan Tapi sayangnya mereka tidak percaya Sama seperti Chris, anak dari Tuan Miekem Itu terbukti dia tidak pernah melihatnya Padahal pekerjanya adalah sebagai polisi hutan Yang otomatis kerjanya pasti di hutan terus Di tempat lain anak yang 6 tahun lalu terbang bersama naga kini sudah tumbuh besar Hari-harinya ia lalui bersama naga yang ia beri nama Elliot Lebih menyenangkannya lagi ketika Elliot menghibur Pete dengan kekuatan invisible-nya sekaligus membawa Pete terbang bebas ke sana kemari Kesekan harinya ketika sedang berjalan-jalan di hutan Pete melihat seseorang yang tak lain adalah Chris Karena penasaran, Pete dengan hati-hati mengikuti Chris Ternyata Chris datang untuk mengecek pohon mana saja yang boleh ditebang Dia juga menggunakan kompas agar tidak tersesat Pete yang tertarik dengan kompas itu diam-diam mengambilnya Grace yang tidak tahu jika Pete diam-diam mengambil barangnya pun pergi begitu saja ketika rekannya datang Malam yang tenang itu Pete mengambil buku dongengnya lalu membacanya bersama dengan Elliot Lalu tidak lama mereka pun tertidur Singkat waktu ketika pagi tiba, Pete terbangun karena mendengar seseorang sedang menebang pohon Karena penasaran, dia pun pergi untuk melihatnya Ternyata mereka adalah anak bocek Grace yang tahu jika suaminya telah melanggar batas menebang yang sudah ditentukan datang dan langsung menegur Natalie anak mereka protes karena terlambat ke sekolah gara-gara orang tuanya debat Ketika keluar dari mobil, dia melihat-lihat hutan dan tidak sengaja melihat Pete sedang nangkering di pohon Pete yang ketakutan pun lari Dia bahkan sampai memanjat pohon karena Natalie mengejarnya Natalie sendiri yang masih penasaran ikut memanjat Dia yang tidak pandai memanjat seperti Pete akhirnya terjatuh Tapi dari kejadian itu, mereka pun bisa berkenalan Teriakan Natalie yang cukup keras membuat orang tua dan penebang yang lain datang Natalie, nyeritain dong jika dia baru saja bertemu dengan anak lelaki hutan Chris selalu mendekati Pete hanya untuk berkenalan Tapi ketika dia melihat kompas miliknya ada pada Pete Chris langsung mengejarnya Membuat Pete tambah takut lalu memanjat pohon Namun, Gavin yang saat itu sedang di dalam hutan Langsung menghentikan Pete Menariknya hingga jatuh dan pingsan Di waktu yang sama, Elliot bangun dari tidurnya Tapi dia tidak menemukan Pete Padahal saat ini, Pete sedang dibawa ke rumah sakit oleh Greston keluarganya Elliot yang masih mencari mencoba mengintip Tapi tidak sengaja merobohkan pohon yang dipegangnya Gavin yang melihat ada hal aneh di dalam hutan pun langsung mempersiapkan senjatanya Lalu segera pergi ke dalam hutan Kembali ke Pete yang terbangun karena merasa jika ibunya ada di sana Dia yang bingung pun mengintip ke jendela dan melihat Chris sedang mengobrol dengan Sheriff Chris bingung kenapa ada anak kecil di hutan Sheriff yang masih menerka-nerka pun menyurut Chris untuk menaruh Pete ke panti asuhan setelah membaik nanti Pete yang mendengar hal itu pun langsung pergi Natalie kemudian masuk ke kamarawat Dia kaget karena mendapati Pete sudah tidak ada Ternyata, dia kini sudah berlarian di jalan raya sambil memanggil-manggil Elliot Karena tingkahnya yang aneh, dia pun menjadi pusat perhatian semua orang Ketika polisi hendak menangkapnya, dengan cepat Pete naik ke bis yang kebetulan lewat Dia lalu turun tapi sial, malah masuk ke gang buntu yang akhirnya dia pun tertangkap oleh Grace Awalnya Pete memberontak, tapi Grace berhasil menenangkan Pete agar tidak takut padanya Kini Pete sudah dalam pengawasan Grace Ia lalu diajak pulang ke rumah bersama dengan Natalie Singkat waktu mereka pun sampai di rumah Karena kebetulan rumah Grace dan Jake dekat dengan hutan Pete mencoba untuk kabur lagi Tapi Grace dengan cepat mencegahnya Grace tahu jika kini Pete ingin sekali pulang ke rumah Dia pun berjanji akan mengantarkannya besok ke hutan Malamnya Pete disuguhkan makanan yang enak Tapi karena kelamaan tinggal di hutan, Pete tidak tahu bagaimana caranya makan di meja makan dengan baik Gavin yang masih di hutan bersama pedebang yang lain sedang berusaha untuk mendapatkan buruannya Tapi sampai malam tiba hasilnya nihil Namun Gavin tidak menyerah, terus mencari dan berhasil menemukan pohon yang sangat besar Pohon itu tak lain adalah tempat tinggal Pete dan Elliot Gavin yang penasaran pun memutuskan untuk masuk Ternyata di dalam sana terdapat gua yang cukup besar Gavin juga menemukan buku dongeng milik Pete yang tergeletak di tanah Ketika Gavin akan membawa pergi buku tersebut, tiba-tiba Elliot muncul Dia marah karena melihat Gavin membawa buku kesayangan Pete Gavin dan penebang lain yang melihat naga langsung kaget lalu lari kocar kacir Ketika mereka sudah sampai di mobil dan hendak pergi, mobil tersebut tidak bisa bergerak Ternyata semua itu karena ulah Elliot Tapi akhirnya Elliot melepaskan mobil itu dan membiarkannya pergi Elliot lalu terbang mengikuti kemana mobil itu akan pergi Berharap dia bisa bertemu lagi dengan Pete Di balik itu ada Pete yang sedang diajari banyak hal dasar oleh Grace dan Natalie Mereka juga mengajari Pete bagaimana caranya menggosok gigi Pete sendiri yang mulai nyaman berada di sekitar manusia terlihat sangat senang Ketika Pete dan Natalie sedang bermain, Grace dan Jake berusaha untuk mencari tempat tinggal Pete di dalam hutan Chris juga bertanya kepada Pete, sebenarnya siapa itu Elliot Tapi perbincangannya terhenti karena Sheriff ingin berbicara dengannya Ternyata Sheriff menemukan berkat selama yang mengungkapkan Jika 6 tahun lalu ada anak hilang di hutan dan diduga jika anak tersebut adalah Pete Lanjut bermain, Natalie yang melihat Pete sedang menggambar pun bertanya Sebenarnya Elliot itu hanya imajinasi Pete saja atau memang nyata Pete menjawab jika Elliot itu nyata dan bisa terbang Dia lalu memberitahu wujud Elliot melalui gambarannya Natalie yang melihat gambar naga hijau itu langsung teringat dengan lagu tentang naga yang bersembunyi di hutan Dia pun menyanyikannya untuk Pete Tidak lama, Grace datang dan meminta untuk bicara empat mata dengan Pete Sama seperti Natalie, Grace dengan perlahan bertanya tentang sosok Elliot Pete pun menunjukkan gambarannya kepada Grace Grace kaget ketika mengetahui jika Elliot itu adalah seekor naga yang sering diceritakan oleh ayahnya Pete menambahkan jika Elliot itu tidak menyukai segelintir orang Tapi Pete yakin jika Elliot pasti menyukai Grace Pete bahkan berjanji akan mempertemukan Grace dengan Elliot setelah Grace mengantarnya lagi ke dalam hutan Scene selanjutnya, Gavin yang masih ketakutan sampai di rumah Jake Dia memberitahu jika di hutan dia dan penebang lain telah menemukan seekor naga yang bersembunyi di dalam pohon besar Tapi sayangnya Jake tidak percaya dengan cerita Gavin Yang membuat Gavin marah lalu memutuskan untuk pergi Di sisi lain, Elliot yang mengikuti kemana mobil itu pergi pun akhirnya berhasil menemukan rumah Jake dan keluarga Melalui jendela, Elliot melihat Pete sedang berkumpul dengan manusia-manusia itu Terlihat Pete sangat nyaman berada di tengah keluarga tersebut Yang membuatnya sedih lalu pergi lagi ke hutan Chris yang masih penasaran dengan sosok naga Elliot pun pergi ke rumah ayahnya sambil membawa gambar milik Pete Ayah lalu bercerita jika dulu ketika dia sedang berada di hutan, ayah melihat seekor naga yang sedang terbang Dia panik dan kaget ketika melihat naga itu benar-benar nyata Ayah juga hampir menembak Elliot menggunakan senapanya, tapi ia urungkan Ayah dan naga juga memandang satu sama lain lalu pergi dan menghilang Singkat waktu pagi pun tiba Hari itu Grace dan keluarganya mengantar Pete ke hutan Ketika sampai, Pete sangat bersemangat karena dirinya sudah sangat rindu dengan Elliot Sampai di pohon tempat tinggal Pete dan Elliot, Chris merasa takjub Itu karena sebelumnya dia belum pernah masuk ke daerah tersebut Pete lalu masuk perlahan ke dalam pohon dan keluar lagi sambil membawa Elliot yang berada di belakangnya Grace dan Natalie awalnya cukup takut, tapi mereka mencoba untuk tenang Natalie juga berani untuk mendekati Elliot dan menyentuh wajahnya Tapi tiba-tiba Gavin datang dari belakang menembakkan peluru Bius dibantu teman-temannya yang lain Pete berusaha untuk menghentikan mereka, tapi dia tidak berdaya Elliot yang sedari tadi memberontak pun akhirnya jatuh lemas karena banyaknya Bius yang menancap pada tubuhnya Jake yang mengetahui jika Gavin berniat memburu Elliot pun segera datang Tapi dia terlambat Kini Gavin dan teman-temannya akan membawa Elliot ke gudang menggunakan truk tronton Semua orang yang berada di gudang kayu tercengang ketika melihat ada sekor naga raksasa di depan mata Gavin lalu menyimpan Elliot di salah satu gudang dan berniat menjualnya ke media Sehingga nanti dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak Hal itu pun ditentang oleh Tuan Miken Elliot seharusnya dibiarkan bebas di hutan karena hutan adalah habitatnya Namun sayangnya Gavin tidak peduli tentang hal tersebut Tidak lama para polisi datang setelah mendengar jika sekor naga berhasil ditangkap Ketika mereka akan masuk, Chris berusaha mencegah mereka Di sisi lain, Pete dan Natalie juga berusaha masuk ke dalam gudang untuk membebaskan Elliot Ketika polisi dan orang lain berhasil masuk ke gudang Mereka diam karena Elliot sudah tidak ada di sana lagi Hal itu pun membuat para polisi tertipu dengan cerita hayalan meli Gavin Padahal tanpa mereka tahu jika sebenarnya Elliot masih di dalam gudang Dia menggunakan kekuatan invisiblenya agar tidak terlihat Pete dan Natalie lalu berencana untuk membawa Elliot kembali ke hutan Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya sampai Tuan Miken datang memberikan bantuan Dia mengemudi truk miliknya dan berusaha keras untuk kabur Membawa Elliot untuk kembali lagi ke habitatnya Aksi tersebut pun mencuri perhatian semua orang Gavin lalu menyuruh orang-orang untuk mengejar naga tersebut Tapi dia harus terlambat karena kuncinya diambil oleh Grace dan dilempar entah kemana Gavin yang masih berambisi untuk mendapatkan uang dari menjual naga Berusaha sekeras mungkin mengejar truk Ia bahkan berhasil menyalip truk dan memblokade jalan tepat di depan jembatan Gavin yang nekat berdiri dan menyeru Tuan Miken untuk berhenti Tapi sama berambisinya dengan Gavin Tuan Miken tetap tancap gas dan membuat Gavin ketakutan Tuan Miken yang tidak peduli apa yang ada di hadapannya pun menabrak mobil Gavin sampai terpental ke dalam jurang Namun sayangnya truk harus berhenti setelah melewati jembatan dikarenakan habis bahan bakar Elliot yang marah lalu terbang ke jembatan dan membakarnya sampai membuat jembatan hancur Bagian depan mobil Jake juga terkena semburan api itu dan keduanya terjebak di dalam Pete yang tidak mau orang-orang baik itu celaka meminta Elliot untuk berhenti Saat mobil akan jatuh ke jurang dengan cepat Elliot langsung menahannya Namun ketika Jake dan Grace akan keluar jembatan runtuh dan membuat Elliot, Grace dan Jake terjatuh dengan begitu cepat ke dalam jurang Semua orang termasuk Pete sangat terpukul dengan kejadian itu karena mengira jika mereka tidak selamat Tapi beberapa saat kemudian Elliot datang membawa serta Grace dan Jake Melihat hal tersebut semua orang lega termasuk Gavin Pete juga sangat senang karena Elliot berhasil menyelamatkan manusia Ketika helikopter datang, Pete dan Elliot pergi ke hutan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Grace dan keluarganya Sesampainya di hutan, Elliot dan Pete sedih karena pohon yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka sudah hancur Elliot yang sedih berjalan ke tempat lain, mengambil buku milik Pete lalu membuka salah satu halaman pada buku dongeng tersebut Dia menunjukkan gambar sebuah keluarga yang sedang menikmati api unggun Ternyata itu isyarat Elliot agar Pete mau kembali pada Grace dan keluarganya Dengan sangat berat hati, Pete pun mengiakan untuk kembali lagi pada Grace dan keluarganya Dia pun memeluk Elliot untuk mengucapkan selamat tinggal Di sisi lain, Grace dan keluarganya yang tengah sedih karena telah berpisah dengan Pete pun kaget ketika melihat Pete sudah berada di depan rumahnya Mereka pun kini bisa hidup bersama dan bahagia Sesekali juga keluarga Grace mengunjungi hutan untuk melihat Elliot Tanpa mereka sangka jika ada naga yang sama seperti Elliot Dengan kata lain Elliot tidak sendirian lagi dan film pun berakhir Film-film Disney emang gak pernah gagal ya Semua filmnya termasuk Pete's Dragon ini tuh terus ngajak penonton termasuk Bayani buat gak pernah putus asa Tetap harus punya harapan meski lagi dalam keadaan genting Tapi kayaknya kalau harapan untuk bersama dia gak akan bisa deh Yaudah Bayani mau ke selatan aja soalnya rasa ini tidak bisa diutarakan Oke Mbak Yeni dan tim mengucapkan terima kasih Bye and see you